Oh, rel kereta malah di bawah ya Dalam juga lho Ada rel kereta banyak Ini yang biasa kereta lewat itu bisa? Yang mau ke Konstantin Malah lewatnya jalur bawah dia ya Rel kereta di bawah ini, bisa dilihat Gerejanya lho Gereja ortodok di depan itu Pemandangannya ya Palingnya Nampak kan? CBO Oke Ya, pemandu cat Nah, itu di bawah Rel kereta api ya Yang di bawah ini Kita dilihat dengan ini Udah lari dia Cantik aja Bolanya ini Bola raksasa lho Bolanya boleh Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bersia Romanya Selamat siang Indonesia Oke sahabat, gimana Selamat pagi ini Semoga selalu diberikan Kedatang Dimisalkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya ya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke sahabat, CAKINMP pagi hari ini mau melihat suasana gereja ya Salah satu gereja yang ada di kota Tulsia, Romanya ini Seperti apa suasana gereja di hari minggu di daerah Tulsia, Romanya ini Pokoknya ikutin terus perjalanan CAKINMP ya Dan terima kasih buat sahabat-sahabat yang selalu setia menonton dan mendukung channel CAKINMP Semoga kebaikan sahabat-sahabat di Balasolewa Subhanahu Wa Ta'ala Dan buah sahabat ya Yang baru menemukan channel CAKINMP Jangan lupa dukungannya dengan like, komen, dan subscribe Agar CAKINMP lebih semangat lagi ya Untuk memberikan hiburan Oke sahabat, kita lanjut ya Kita melihat suasana Salah satu gereja ya Yang ada di daerah Tulsia, Romanya ini Seperti apa suasananya Pernamanya gereja apa ini Mas Edward Ini ortodoks Rumanya Gereja ortodoks ya Ini suasananya Kita lihat ya Kita lihat Boleh kita masuk Boleh juga ya Oke kita review-review ke dalam ya mungkin ya Kita Boleh ya Boleh ya Boleh ya Boleh ya kot Nanti gak boleh kot Eh Ini suasana dari luar ya Kalian Suasana gereja Salah satu gereja Ortodoks ya Yang ada di Tulsia, Romanya Nah ini ada Lonceng yang sangat besar juga ini CAKINMP minta maaf ya Karena tidak bisa masuk ya Karena lagi Beribadah takut mengganggu juga ya Jadi Kita ambil videonya dari luar Inilah suasana di salah satu gereja di hari Minggu di daerah Tulsia, Romanya Nah ini lokasinya Lokasinya disini Bisa dilihat pemandangan-pemandangan dari disini ya Ada Ada Sungai apa mungkin ya Ada sungai mungkin ya Ini pemandangannya ya Apa sungai di bawah mas Rel kereta Oh rel kereta malah di bawah ya Dalam juga Ada rel kereta banyak Ini yang biasa kereta lewat itu bisa Yang mau ke Konstantin Oh malah lewatnya jalur bawah dia ya Rel kereta di bawah ini bisa dilihat Pas di bawah gereja ini ya Nah ini keretanya Ini di pagar ya Tadi rencana cairan Nabi mau masuk ke dalam Cuma lagi beribadah ya Jadi enggak Enak juga ya Untuk cairan masuk Takut mengganggu juga Oke Kita lanjut Kita lanjut Jalan-jalannya Pokoknya kita jalan-jalan santai ya Sambil melihat Mobil-mobil Eropa Mobil-mobil Eropanya Dan untuk suasana Jalannya di pagi hari ini pun Sangat ini ya Sangat Sepi itu Karena Pagi pada Geribadah ya Dari minggu pagi ini ya Jadi Masih Pada peribadah Jadi jalannya agak sepi Bisa dilihat sangat lengang sekali ya Ini Sekitar jam Sebelasan ya Jam Sebelasan ini Bisa dilihat Suasananya Dan untuk cuaca ya Bisa dilihat Matahari sudah Terang-benderang Tapi Masih Merasakan Dingin gitu Dari minggu pagi ya Tadi kita melewati Salah satu gereja Ortodok ya Yang ada di Daerah Tulsia Tadi gak enak juga Mau masuk Lagi sedang pada Beribadah ya Jadi Jakin Nanti Tidak Masuk Nah itu dia Gerejanya Lur Jangan Tentu gereja Ortodok Di Depan itu Pemandangannya Bisa dilihat ya Oke Kita Jalan lagi Kedepan ya Banyak terima kasih ya Buat cabat-cabat Yang selalu setia Menonton Dan mendukung Channel Jakin MP Semoga kebaikan Sahabat-sahabat semua Dibalas oleh Allah SWT Dan Buat cabat-cabat ya Yang baru menemukan Channel Jakin MP Jangan lupa dukungannya Dengan like Comment dan subscribe ya Agar Jakin MP Lebih semangat lagi ya Untuk memberikan Hiburan ya Buat sahabat-sahabat semua Dimanapun berada Oke Kita lanjut Masih Jalan-jalan Di Daerah Tulsia Romania Di tahun 2024 Ini ya Kalau abang beli offline 200an Itu lonceng Itu ya Iya Tadi Tadi aku Suara lonceng Masuk ke dalam aja Masuk ke dalam aja Banyak Bicantik dalam itu Ada tumbuh-sumbuh Pohon-pohonnya Suara lonceng Loncengnya Bunyi Supanya Lebar juga Lusun sini ya Bisa didengar ya Suara loncengnya Dari Salah satu gereja Tadi ya Suara lonceng Dari gereja Ortodok tadi ya Pas Pas jam berapa Ini bunyi Biasanya Pertengahan Ibadah Pertengahan Ibadah Suara loncengnya Bisa didengar ya Tadi Rencana Cain Envy Mau masuk Cuma Lagi Pada Beribadah Jadi Enggak Enak Juga Jadi Mohon Maaf Ya Jika Cain Tadi Enggak Jadi Masuk Kita Lihat Dari Luarnya Saja Melihat Salah satu gereja Ortodok Yang ada Di Daerah Tulsia Rumania Ini Oke ya Sahabat Ikutin Terus Yuk Perjalanan Ini Masih Bersama Bang Edward Oke Kita Lanjut Jalan Kedepan Lagi Tadi Enggak Masuk Ini Ada Jembatan Jembatan JPU Ada Rel Kereta Api Juga Di Bawah Ini Jembatan Jembatan Penyebrangan Jembatan Penyebrangannya Oh Ada Bola Juga Itu Bola Raksasa Itu Di Depan Itu Nah Itu Bisa Dilihat Di Bawah Itu Rel Rel Kereta Api Rel Kereta Api Kita Mau Lihat Dia Oh Tempatnya Kesana Oke Jembatan JPU Jembatan JPU Oke Ya Pemandu Jalanya Bang Edward Kita Melewati Tangganya Mau Nyebrang Dari Jembatan Penyebrangan Atau JPU Ini Pemandangan Dari Tantas Jembatan Bisa Dilihat Itu Di Bawah Rel Kereta Api Yang Di Bawah Ini Rel Kereta Api Yang Biasa Lihat Video Cek Mungkin Sudah Tahu Kereta Apinya Seperti Apa Ya Nah Itu Rel Kereta Apinya Kesana Jadi Macam Kayak Keterowongan Jadi Di bawah Jalan Raya Oke Kita Turun Kita Nyebrang Melewati Jembatan Penyebrangan Ini Oh Ada Stadion Stadion Kita Melewati Jembatan Penyebrangan Stadion Ini Ya Sekolah Ada Ini Bisa Tihat Ini Ada Bola Raksasa Ada Bola Raksasa Itu Stadion Municipal Delta Stadion Bola Ini Bolanya 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 Ini Bola Raksasa Bolanya Boleh Ada Ada Fotonya Juga Apa Patung Bagus Tadi Kita Jalan Dari Atas Sana Terus Turun Tidak Turun Cuma Nyebrang Itu Tadi Melewati Jembatan Penyebrangan Jadi Inilah Suasana Jalan Sangat Lebar Juga Lokasi Apatmen Atau Rusun Disini Suasananya Seperti Ini Sangat Bersih Dan Sejuk Di Daerah Sini Lur Bisa Dilihat Pohon Pohon Yang Sudah Mulai Menghijau Ini Yang Bikin Suasan Jadi Tambah Bagus Atau Asri Bisa Dilihat Lalu Bulan Kemarin Masih Kering Pohon Pohon Sekarang Sudah Mulai Menghijau Lagi Bisa Dilihat Ini Dia Saya Kira Nanti Masih Bersama Sahabat Kita Berkeliling Kita Berkeliling Lewati Rusun Rusun Atau Apartemen Ya Sangat Bagus Jika Pohon Pohon Sudah Mulai Tumbuh Daun Daun Jadi Tambah Sahdu Asik Oke Buat Sahabat Saya Arissa Amel Channel Yang Ada Di Kota Batam Dan Juga Yuda Mp Yang Ada Di Jakarta Dan Juga Buat Sandal Jepit Interestory Yang Ada Di Tanjung Pinang Dan Juga Mbak AC Yang Ada Di Singapur Mbak Dea Yang Ada Di Implitar Dan Masih Banyak Lagi Sahabat Saya Seperti Kembar Bersaudara Bintang Channel Yang Ada Di Jawa Pokoknya Tetap Semangat Untuk Memberikan Hiburan Di Dunia Peryutupan Semoga Sukses Selalu Buat Kita Semua Dan Terima Kasih Untuk Support Support Sampai Saat Ini Suasananya Suasana Di Pagi Hari Di Daerah Tulsia Rumania Bisa Dilihat Sangat Bagus Daun 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 Sangat Bagus Sangat Hijau Jadi Suasananya Jadi Tambah Asri Oh Kita Jalan Jalan Menyusuri Jalanan Di Daerah Tulsia Rumania Seperti Ini Oke Kita Masih Jalan Burum Burum Masih Masih Minggu Pagi Oke Terima Kasih Yang Tidak Menikuti Perjalanan Cakin MP Di Hari Minggu Semoga Terikut Dan Tunggu Video Cakin MP Selanjutnya Wassalam Waalaikum Wrahm Wrahm Salam Seduluran Terima Ut Rid Tidak Dimana Terima Berit Menurut Tidak 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 Terima kasih.